Pernahkah Anda mengalami setar tunai tidak masuk ke rekening dan saldunya belum bertambah? Nah, cara mengatasinya bagaimana? Yuk kita simak saja videonya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel Sulawitaan Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya Amin amin, yarubal alamin Pada kesempatan kali ini, Sulawitaan akan berbagi informasi tentang mengatasi uang tertelan di ATM setar tunai BRI Bagaimana ya solusinya? Nah, kita simak saja videonya berikut ini Jika Anda mengalami uang tertelan pada saat melakukan setar tunai di ATM CRM Bank BRI Dan tidak masuk saldunya ke rekening Jadi, cara utamanya Anda jangan panik dulu Caranya adalah segera lapor ke call center BRI atau ke kantor bank BRI terdekat untuk mendapatkan informasi dan bantuannya Untuk bantuannya ini bukan untuk memukar mesin ATM tersebut ya Melainkan untuk mengurus pengembalian uang yang sudah kita setorkan tapi tidak masuk ke rekening Nah, untuk nomor call center bank BRI ini adalah 14.0.17 Jadi, prosedur-prosedurnya untuk melakukan pelapuran uang tertelan di mesin CRM setar tunai ATM BRI ini bagaimana ya? Nah, begini berikut ini adalah solusi untuk mengatasi uang tertelan di mesin ATM saat sekitar setar tunai Selain setar tunai, bank BRI bisa, ATM-nya bisa untuk mengambil uang ya Jadi, kita setar tunai bisa melalui ATM dan tanpa harus ke teller yang membutuhkan waktu jam buka pelayanan Kalau kita melalui mesin ATM ini, kita bisa 24 jam bebas untuk bertransaksi Akan tetapi, untuk setar tunai melalui ATM ini juga memiliki kendala yang salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi Jadi, uangnya nyangkut di mesin setar tunai dan mengakibatkan uang atau saldut tidak masuk ke rekening Tapi, Anda jangan panik dan jangan bingung ya Ada caranya untuk mengatasi apabila uang tertelan pada saat setar tunai di ATM BRI Yang pertama, bisa lapor ke call center BRI Yaitu, nomornya adalah 14 017 Saat uang tertelan dan saldo rekening tidak bertambah Biasanya, mesin ATM ini akan mengeluarkan stroke dengan keterangan Emergensi resip sedang terjadi gangguan Gangguan mesin atau jaringan komunikasi Silakan cek saldo Anda dan hubungi kantor BRI terdekat Nah, caranya simpan stroke tersebut Stroke itu yang kita dapatkan Dan lakukan hal-hal berikut ini Kita Catat nomor rekening BRI Anda Maksudnya, sebelum kita telpon call center Call center BRI ini adalah 14 017 Catat dulu nomor rekening BRI atau kita siapkan buku rekening Kedua Kita catat tanggal dan jam transaksi yang tertera pada stroke Pada saat kita transaksi tadi Kediga Kita catat lagi nominal dan jumlah setoran yang kita lakukan untuk setor tunai tadi Berapa jumlahnya Dan yang keenam Kita catat nomor mesin ATM Yaitu ID ATM Apabila tidak tahu, bisa ditanyakan ke petugasnya Atau ada di stroke-nya juga ada Terus kita Ingat Lokasi ATM pada saat kita setor tunai tadi Nah, apabila ini jika stroke-nya tidak keluar Jadi, yang harus kita catat poin-poinnya Sebelum menghubungi call center BRI 14 017 Ikuti langkah-langkah Biasanya seperti ini Ketika diminta memilih Bahasa Kita kan disitu baru ngomong dengan operatornya Kita pilih bahasa Indonesia Yaitu tekan 1 Selanjutnya, pilih layanan untuk berbicara langsung dengan customer service BRI Disitu kita ikutin Yang kan dengan 1 atau 2 Berbicara dengan Apa? Nah, kita pilih yang Berbicara dengan customer service BRI Jika sudah terhubung Segera kita laporkan kejadian Yang kita alami Yaitu kita setor tunai Tidak masuk saldo rekening Tapi uangnya sudah masuk ke mesin ATM Atau tertelan Dan Kita akan menanyakan Customer service Call center-nya akan menanyakan nomor rekening Tanggal dan jam transaksi Jumlah nominal Setoran tunai dan mesin ATM-nya Ataupun lokasi ATM Jika sudah Call center tadi akan memberikan Nomor pengaduan Kita catat Nomor pengaduannya tersebut Setelah ini Jumlah nominal yang terteran Akan dikebalikan Ke rekening kita Nanti kita akan Diotomatis akan Di SMS-kan ke nomor handphone kita Yang kedua Kita bisa lapor ke Kantor bank BRI terdekat Biasanya Kalau lapor Kartu Atau uang tertelan Di mesin ATM-CRM ini Melalui Call center BRI Mungkin kurang Puas ya Bagi Anda Tapi sebenarnya juga bisa Oleh sebab itu Kita datang Ke Kantor bank BRI Agar dikembalikan Secara cepat Nah sebelum datang Ke kantor bank BRI Sebaiknya kita siapkan Yaitu Tanggal Kita catat Tanggal dan jam Transaksi Nominal uang Yang tertelan Di saat kita Setor tunai Kedua Kita buah KTP asli Dan buku rekening Keempat Pastinya kita Memiliki nomor handphone Yang bisa Di SMS-kan Selanjutnya Laporkan ke CS bank Atau kita ngambil Keantrian CS bank CS bank CS bank Nanti akan Meminta KTP kita Buku rekening Nomor handphone Dan Setrup Yang Bukti kita Setor tunai Apabila ada Customer service Nanti akan Menanyakan Tanggal Jam Kejadian Nominal Yang tertelan Lokasi Mesin ATM Dimana Jika laporan Sudah diterima Nanti Selanjutnya Kita akan Diberikan Nomor Tiket Pengaduan Juga Proses Pengembalian Uang Juga Yang tertelan Di mesin ATM Akan Butuhkan Beberapa Waktu Dan Nanti Jika sudah Diproses Kita akan Mendapatkan Laporan Saldo Masuk Melalui SMS Notikasi Yang Terhormat Nasabah BRI Kami Informasikan Pengaduan Anda Terhadap Transaksi Yang gagal Telah Diselesaikan Dan Uang Telah Dikembalikan Rekening Terima kasih Jadi Kita Setelah Lapor Nanti Otomatis Ada SMS Dan Uang Akan Kembali Pengembalian Uang Ini Akan Masuk Ke Rekening Kita Dengan Jangka Waktu Antara 10 Hingga 15 Hari Tapi Juga Bisa Kurang Kemarin Ada Yang Sekitar 4 Hari 5 Hari Sudah Kembali Teman Teman Intinya Apabila Anda Melakukan Setelah Tunai Dan Uangnya Sudah Masuk Tapi Saldu Belum Nambah Di Saldu Rekening Jangan Panik Jangan Bingung Lakukan Cara Seperti Ini Biasanya Ini Karena Terjadi Gangguan Uang Nanti Tetap Pakalan Masuk Teman Teman Untuk Store Tunai Di ATM BRI Ini Dikenakan Biaya Atau Tidak Si Store Tunai Di ATM BRI Tidak Dikenakan Biaya Sama Sekali Yaitu Gratis Teman Teman Apakah Store Tunai Di ATM BRI Ini Aman Aman Sekali Teman Teman Karena Store Tunai Adalah Layanan Resmi Dari Bank BRI Yang Mempermudah Nasabah Tidak Perlu Antri Kenapa Uang Yang Kita Masukkan Ke Messenger M Tidak Masuk Biasanya Karena Kondisi Uangnya Dalam Kedidaan Tidak Baik Seperti Sobek Ada Isolasi Strapless Dan Mungkin Lubang Cara Lain Store Tunai Kerekening BRI Nasabah Melakukan Store Tunai Melalui Kantor Bank BRI Terdekat Atau Agen Billing Terdekat Nah Begitulah Informasi Atau Solusi Apabila Anda Mengalami Kejadian Pas Store Tunai Uang Tidak Masuk Ke Saldo Anda Mudah-mudahan Info kali ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Jangan lupa Untuk tombol Like Subscribe Terluncengnya Agar teman-teman Selalu mendapatkan Video terbaru Yang pastinya Bermanfaat Untuk kita Semuanya Amin-amin Sampai jumpa Di video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.